Intro Pada 17 September lalu, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya memperingati Hari Perhubungan Nasional. Peringatan ini dirayakan Dinas Perhubungan dengan turun ke lapangan, tepatnya ke daerah pasar, untuk membantu mensosialisasikan protokol kesehatan dengan membagikan Selebaran Perwali No. 26 Tahun 2020. 26 Tahun 2020, demi kepentingan kita bersama, Bapak Ibu yang kami hormati, sedangkan saja. Memperingati Hari Perhubungan Nasional. Alman Pepak Pahan, Kepala Dinas Penghubung Kota Palangkaraya, beserta jajarannya turun ke lapangan, untuk membagikan Selebaran Berisi Peraturan Wali Kota atau Perwali Tentang Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan, yang baru diresmikan pada Senin 14 September lalu. Pada kegiatan ini, Dinas Perhubungan membagikan seribu selebaran yang dibagikan kepada masyarakat di sekitar pasar. Alman mengungkapkan, pada sosialisasi dan edukasi ini ada empat hal yang ditekankan, yaitu penggunaan masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Selain Dinas Perhubungan sendiri, Dinas Perhubungan juga melibatkan satuan tugas lainnya, tugas pengurus pasar besar. Nah, ini yang kita sesatikan terus menulis, bahkan kerana masyarakat ini membiasakan diri. Membiasakan diri, sebenarnya membiasakan diri, mencunjuk tanah, memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kerumunan. Karena itu, nah oleh karenanya, kita bersama, terutama masyarakat Dinas Perhubungan, selaku tim SAKJAS, bersama-sama dengan SAKJAS lainnya, ada sahabat-sahabat seperjuangan kami, dari Budi, dari Kongres, terutama dari penurus pasar besar. Coba bayangkan, penurus pasar besar ini, kita melibatkan, agar semua masyarakat yang ada di pasar besar ini, peduli kesehatan itu, peduli kesehatannya sendiri, keluarganya, dan masyarakat itu. Alman menambahkan pasar dipilih menjadi tempat pembagian selembara, karena pasar dinilai sebagai tempat paling rawan penyebaran COVID-19. Karena pasar merupakan wadah pertemuan masyarakat dari berbagai tempat dan pusat ekonomi masyarakat di kota Palangkaraya. Pada sosialisasi ini, diharapkan masyarakat jadi lebih mengetahui dasar hukum dari peraturan yang diterapkan saat ini. Sehingga setelah disebarkan dan dipahami, masyarakat juga dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat. Kemudian peraturan yang termuat dalam perwali, yang telah ditaati dapat menjadi budaya adaptasi kebiasaan baru, dan membuat berbagai aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar sesuai protokol kesehatan. Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adistinu Greini melaporkan. Terima kasih sudah menonton!